Pada kesempatan kali ini, channel ini akan mereview sebuah film yang diangkat dari kisah nyata Perjalanan 2 orang pria untuk menjelajahi daratan Amerika yang sebelumnya hanya mereka kenal dari sebuah buku saja Berjarak sekitar 8.000 km, perjalanan ini rencananya akan dilakukan selama 4 bulan menggunakan sebuah motor 2 Norton 500 Dengan titik awal keberangkatan dari Buenos Aires hingga Venezuela dengan melewati beberapa negara lainnya Pria pertama bernama Alberto, seorang ilmuwan dan ahli biokimia berusia 29 tahun Dan sahabat terbaiknya, Ernesto Seorang pria berusia 23 tahun yang sedang menunggu gelar dokternya Yang sekarang lebih kita kenal sebagai Yeko Ifara, seorang pejuang revolusi dari Kuba Sebelum keberangkatan, mereka menyiapkan terlebih dahulu segala kebutuhan yang akan mereka bawa Dengan melakukan persiapan di pinggir jalan, nampak ketuan tua yang akan mereka kendarai sudah dipenuhi dengan barang-barang yang akan mereka bawa Sebelum berangkat, Ibu Ernesto berpesan agar mereka tidak lupa untuk selalu mengiriminya surat Setelah semua terasa siap dengan didampingi keluarga besar masing-masing, perjalanan panjang pun dimulai Terima kasih telah menonton! Dalam perjalanan awal ini, mata kita sudah langsung disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang menakjubkan Mereka berdua pun bertemu dengan penunggang kuda dan mengajak mereka beradu kecepatan Tapi apadah ya, mertuan tua dengan segudang muatan yang mereka bawa tidak mampu menyaingi para penunggang kuda tersebut Sampai akhirnya, motor yang mereka bawa mengalami masalah yang membuat mereka terjatuh di kubangan air Saat kecelakaan ini, kita juga diperlihatkan bahwa Ernesto sedang membawa seekor anjing yang akan diberikan pada kekasihnya di Miramar Sembilan hari kemudian, setelah mereka melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka tiba di Miramar dengan menepu jarak 601 km Di sini pun Ernesto disambut oleh keluarga dari kekasihnya Kedatangan mereka berdua pun dimeriahkan dengan sebuah pesta dan makan bersama Dari agenda awal yang seharusnya hanya dua hari di Miramar, ternyata mereka menghabiskan satu minggu di sana Karena Ernesto masih merasa rindu pada kekasihnya Maklum ya, karena setelah ini mereka tidak akan bertemu dalam waktu yang lama Atau bisa jadi tidak akan bertemu lagi Setelah satu minggu berlalu, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Di tengah perjalanan, mereka pun harus berhenti untuk memperbaiki ban motor bagian depan yang bermasalah Dan lagi-lagi, dalam cuplikan film ini, mata kita dimanjakan dengan pemandangan yang begitu indah Pada tanggal 29 Januari, di kilometer 1809, mereka sampai di Pedra del Aguila Dan lagi-lagi, mereka mengalami kecelakaan, sehingga memutuskan untuk bermalam di situ Sial untuk mereka berdua, tenda yang mereka bawa terbawa angin sehingga jatuh ke sungai dan hanyut Karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah untuk meminta bantuan Pemilik rumah beranggapan mereka berdua adalah gelandangan Dan menyuruh beristirahat di sebuah gubuk bersama para imigran Meskipun sebelumnya, Alberto sempat membual pada pemilik rumah Bahwa mereka adalah seorang dokter yang berpetualang untuk melakukan penelitian pada sebuah wabah Padahal niat awal mereka melakukan perjalanan ini memang untuk senang-senang ya 31 Januari 1952, tepatnya di kilometer 2051, mereka sampai di San Martis, The Los Andes Di sini, Alberto mencoba memakai bolanya kembali untuk mendapatkan tempat istirahat dan makan gratis Tapi, jiwa dokter yang dimiliki Ernesto tidak mampu membuatnya berbohong untuk mengatakan penyakit sebenarnya si pemilik rumah Akibat Ernesto yang tidak pendai membual, mereka pun gagal untuk mendapatkan makanan dan beristirahatan gratis Mereka pun memutuskan untuk memancing Kali ini, keberuntungan masih berpihak pada mereka saat Alberto yang mencoba sebuah senapan ternyata tepat mengenai seekor bebek yang terbang dan jatuh di tengah danau Sehingga Ernesto dipaksa untuk berenang dan mengambilnya, karena dia sudah berhasil menembaknya, walaupun tidak sengaja Tiga hari kemudian, mereka sampai di stasiun kereta Bariloce Di sini, penyakit asma yang diderita Ernesto, Kambu Tapi, dia tetap bertahan untuk melanjutkan perjalanan Sampai akhirnya pada tanggal 15 Februari, mereka sampai di Danau Fres Untuk melanjutkan penyeberangan ke Chile Sesampainya di Chile, Selju sudah turun dan menutupi bagian-bagian jalan sehingga mereka harus lebih ekstra hati-hati dalam perjalanan Meskipun sempat terjatuh di tengah perjalanan, mereka tetap pantang menyerah dan melanjutkan perjalanan di jalan yang berselju Sampai akhirnya, nonton tua yang mereka kendarai kembali mengalami masalah Sehingga membuat mereka harus menuntun motor tersebut sampai di kota Temako, Chile, seperti seorang pejundang Dengan harapan awal, mereka sampai di Chile dengan mengendari motor seperti seorang penakluk dan bukan berjalan kaki seperti saat ini Sesampainya di tengah kota, mereka pun langsung mengisi perut mereka dengan makanan-makanan khas di tempat tersebut Keesokan harinya, mereka terbangun akibat seorang penjual koran Yang ternyata dalam koran tersebut, sudah ada berita mereka berdua yang sedang melakukan perjalanan menakturkan Amerika bagian selatan Dan berkat adanya berita tersebut, mereka juga mendapatkan servis motor gratis dari pemilik bengkel Karena mereka merasa terhormat jika bisa membentuk dua orang terkenal yang berada dalam surat kabar tersebut Sehingga pemilik bengkel pun sampai mengadakan pesta untuk mereka Setelah pesta dansa dimulai, istri pemilik bengkel lanjut dari tadi memerhatikan Ernesto datang menghampirinya Karena suaminya telah dalam keadaan mabuk dan memiliki kebiasaan langsung tertidur Setelahnya, si istri tersebut mencoba mengajak Ernesto keluar dari pesta untuk menjadi tempat yang lebih sepi Itu mereka berduaan Tapi naas untuk mereka berdua yang keberkut suaminya begitu sedang bermesraan diselah berdansa Dalam perjalanan, mereka kembali mengalami kecelakaan karena nonton tua yang mereka kendarai mengalami masalah pada pengereman Sehingga mereka memutuskan untuk mengangkut motor tersebut dengan mobil Pada tanggal 26 Februari, tepatnya di kilometer 2940 Mereka tiba di Los Angeles, Chile Di sini mereka bertemu dengan dua orang wanita bersaudara yang mentraktir mereka makan dan minum Dan setelah Alberto berhasil merayu mereka dengan pualanya Setelah selesai makan, kedua gadis tersebut memperkenalkan mereka pada ayahnya Agar bisa mendapatkan pengenapan dan servis untuk motornya Keesokan harinya setelah montirnya datang, montir tersebut mengatakan bahwa nonton tua yang mereka bawa sudah tidak layak pakai Dan memberi saran pada mereka untuk menjualnya Agar uang hasil penjualan motor tersebut bisa mereka gunakan untuk melanjutkan perjalanan Dengan berat hati pun, Alberto terpaksa menjual motor tuanya tersebut Sebelum keberangkatannya kembali, Ernesto meluangkan waktunya mengirim surat pada ibunya Dimana surat tersebut berisi sebuah penyesalan Karena dia tidak bisa menolong wanita tua miskin yang sedang sakit Sepertinya dibawa ke dokteran dan saling menolong Ernesto mulai terbentuk ya di perjalanan ini Dalam perjalanan kali ini, mereka menumpang pada sebuah truk sampai Valparaisio Di sini, Ernesto mendapat sebuah surat dari kekasihnya yang membuat dia nampak murung Mungkin dalam surat tersebut, kekasihnya memilih untuk meninggalkannya Karena dalam film ini tidak dijelaskan apa isi sebenarnya dari surat tersebut Setelah memuntapkan hati dari kegalauannya, Ernesto memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan Hingga pada tanggal 14 Maret, tepatnya di kilometer 1960, mereka sampai di gurun Atacama dengan berjalan kaki Di sini, mereka berdua bertemu dengan dua orang komunis yang kadang mencari pekerjaan di pertampangan Mereka pun menghabiskan malam sambil baca cerita Yang mana kedua orang tersebut harus pergi meninggalkan rumahnya Karena tanah yang mereka miliki diambil baksa oleh aparat yang otoriter Di sini juga diketahui bukan hanya mereka yang menjadi korban Melainkan juga banyak orang yang menjadi korban Sampai banyak orang yang menghilang secara misterius Cerita mereka pun membuat Ernesto semakin kuat dengan rasa kemanusiaan yang tinggi Keesokan harinya, Alberto dan Ernesto ikut pergi ke pertambangan Di sini Ernesto tanpa marah karena para penambang dilakukan semena-mena dan dibiarkan kehausan Tidak juga, saya ingin menikmati dengan orang yang sakit Tidak, kamu bisa menemukan apa-apa? Tidak, kamu bisa menemukan apa-apa? Tidak, kamu bisa menemukan apa-apa? Bahwa penduduk setempat cukup inkah yang terkenal memiliki sejarah intelektual yang tinggi Ini hanya menyisahkan para penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang begitu rendah Sehingga membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak Perjalanan pun dilanjutkan Hingga pada tanggal 5 April mereka sampai di Machu Picchu Di sini mereka kembali dibuat terkagum-kagum atas peninggalan dejarah dari suku inkah Dimana pada zamannya suku inkah sangatlah maju Khususnya di bidang astronomi Pengobatan hingga ilmu kedokteran Sampai akhirnya mereka dijajah dan banguntar seperti saat ini Sampai Alberto berpikir untuk menikahi seorang suku inkah dan memulai revolusi di sana Tepatnya pada tanggal 12 Mei 1952 mereka sampai di kota Lima, Peru Di sini mereka bertemu dengan seorang pria tua yang memberikan mereka tumbangan untuk bertahan hidup Sambil belajar banyak hal tentang arti dari revolusi dan ilmu kedokteran Saking dari baiknya, laki tua itu pun memberikan pakaian dan memberikan tiket kapal untuk mereka pergi ke San Pablo Pada tanggal 8 Juni akhirnya mereka sampai di San Pablo Jangan disambut Dr. Presciani Mereka berdua langsung diajak berkeliling Yang mana mereka berdua di sini nantinya akan menjadi relawan medis Di sini ada sekitar 600 pasien dari berbagai negara yang ditempatkan di tempat berbeda dari tempat utama yang dipisahkan oleh sungai Amazon Di San Pablo ini sudah banyak pasien yang beradaptasi dengan membuat rumah bercucok tanam hingga berterna Karena sebagian dari mereka memang sudah ditelantarkan oleh keluarganya Ernesto juga membantu merawat beberapa warga Dan membantu membujuk seorang wanita untuk segera mengoperasi tulang lengannya Karena penyakitnya sudah parah Kedatangan Ernesto dan Alibirto di sini sangatlah membantu Hingga sangat akrab keakraban mereka dengan para pasien di sini Mereka pun juga tampak memainkan sepak bola dan alat musik yang sudah lama tidak mereka mainkan Saat pembahagian makanan, Ernesto dan Alibirto tidak diberikan jatah mereka Karena mereka berdua tidak mengikuti proses Misha sebagai persyaratan untuk mendapatkan jatah makan di hari tertentu Setelah pergi keluar, Ernesto dihambil Isilvana dan warga kampung lainnya untuk memberikan makan Atas rasa simpati karena keberadaan mereka berdua di sana yang dianggap sudah sangat membantu Setelah malam tiba, Alibirto memberitahu Ernesto bahwa dia telah diterima di sebuah rumah sakit di Caracas Dan memilih untuk menerimanya Karena di usianya yang sudah kembali tiga, dia harus benar-benar memikirkan kehidupannya Dan untuk Ernesto, dia masih bingung apakah akan menyelesaikan gelar dokternya atau tidak Karena dia tidak tahu bagaimana caranya untuk pulang Tidak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1952 Arabi Arawati dan Baru Kasmetis melakukan pesta dansa yang bersamaan dengan ulang tahunnya Ernesto Seperti biasa, Alibirto tampak lihai dalam berdansa Dan Ernesto memilih berdiam diri karena memang masih belum mahir untuk berdansa Pesta tersebut juga dilakukan dengan tujuan sebagai perayaan Dan rasa terima kasih untuk Alibirto dan Ernesto Karena mereka sudah mau menjadi relawan di sini selama tiga minggu Dan mereka pun mendapatkan hadiah sebuah kapal untuk melanjutkan perjalanannya Di sini Ernesto juga memberikan sambutan dengan sedikit menyampaikan apa yang didapatkan dalam perjalanannya Dan ide-idenya tentang sebuah revolusi Di tengah meriahnya pesta dansa, Ernesto memilih berenang ke seberang sungai untuk menghampiri para pasien Karena dia ingin merayakan ulang tahunnya bersama mereka Sambil terengah-engah karena asmanya mulai kambuh Ernesto tetap melancurkan berenang Sehingga membuat Alibirto panik dan berteriak Teriakannya tersebut memancing para pasien untuk berkumpul di tepi sungai Dan mereka pun mulai menyemangati Ernesto Keesokan harinya momen perisahan pun tiba Semua marka melepas sangat kebargian Ernesto Para marka sangat bersyukur dengan keberadaan Ernesto di tengah penderitaan mereka Terima kasih dokter 16.52 mereka sampai di sebuah bandara di Venezuela Di sini momen perpisahan kedua sahabat yang telah berpetualang dibuang kilometer di selatan Amerika ini pun terjadi Alibirto yang sudah diterima kerja dan ingin menata kehidupan barunya memilih untuk tidak kembali ke danah kelahirannya Sedangkan Ernesto memilih kembali untuk menyelesaikan gelar dokternya Di sini Alibirto sangat berharap sahabatnya tersebut kembali dan bekerja bersamanya Namun sebelum menaiki pesawat Ernesto mengatakan bahwa perjalanan yang mereka lakukan telah benar-benar mengubah pola pandangnya tentang sebuah kehidupan Dimana saat perjalanan dia banyak sekali melihat sebuah ketidakadilan yang seharusnya tidak terjadi Beaucoup d'injustice non ? Quelque chose qui me demande plus mûre réflexion Salut à bientôt Salut Mial Du moins je ne suis plus le même qu'avant Je ne suis plus moi M'a transformé plus que je ne le croyais Les conclusions furent-elles trop rigides Trop partial Trop précipité Les gens les mêmes aspirations et les mêmes rêves Peut-être Kedua sahabat ini pun bertemu kembali setelah 8 tahun lamanya Alberto menerima sebuah undangan dari sahabatnya untuk datang ke Cuba dan melakukan penelitian Pada saat itu Ernesto sudah lebih dikenal dengan nama J. Guevara Seorang pemimpin revolusi Cuba yang sangat berkarisma Pada Oktober 1967 Ernesto ditangkap dan dieksekusi mati Sedangkan sahabatnya Alberto memilih untuk tinggal di Cuba dengan mendirikan sebuah sekolah kedokteran Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!